Hai semuanya, bikin es jelibol yang lagi viral. Enak dan segar banget guys. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan resep terbaru lainnya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Es jelibol kekinian, rasanya enak banget, cocok banget buat sajian acara kumpul dan ide jualan. Selain enak, cara membuatnya juga mudah dan bahan-bahan juga mudah didapat. Yuk ikuti cara membuatnya. Masak air hingga mendidih. 50 gram sagu mutiara. Masak sekitar 10 menit. Aku pakai sagu mutiara talan. Butiran kecil lebih cepat matang. Matikan api. Jangan buka tutup panci. Diamkan selama 30 menit, kemudian ditiriskan. 2 sendok makan biji selasi. Rendam dengan air panas. Biarkan hingga mengembang, kemudian ditiriskan. Buah buah buahan dipotong kecil-kecil. Masukkan potongan buah ke cetakan. Satu bungkus bubuk jeli polos. 60 gram gula pasir. Diaduk rata supaya tidak bergumpal ketika dimasak. Tambahkan 700 mili air. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api. Tuang ke cetakan. Tutup cetakan sambil ditekan-tekan sampai tertutup rapat supaya bentuk jeli pol lebih bulat sempurna. Kemudian biarkan dingin dan padat atau letakkan di kulkas. Selanjutnya tuang ke cetakan yang berisi buah naga. Biarkan dingin dan padat. Tuang ke cetakan yang berisi buah nanas. Biarkan dingin dan padat. 60 gram bubuk krimer. 100 gram gula pasir. Setengah kalang susu kental manis. Satu liter air hangat matang. Keluarkan jeli dari cetakan. Pisah-pisahkan jeli bol. Keluarkan jeli buah naga dari cetakan. Keluarkan jeli buah nanas dari cetakan. Semuanya aku dapat 5 cetakan. Karena cuma punya 3 cetakan. Jati harus menunggu 3 cetakan keras. Baru aku buat sisanya. Sisa jeli yang dipanci aku panaskan kembali. Masukkan sagu mutiara. Masukkan sagu mutiara. Masukkan biji selasi. Tuang kuah krimer. Simpan di kulkas. Biarkan dingin, lalu sajikan, atau bisa juga tambahkan es batu secukupnya. Sajikan dalam keadaan dingin. Enak dan segar banget guys. Cocok banget buat acara kumpul keluarga dan ide jualan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di-like dan di-share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.